Halo, Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel IHAWIHANA Jangan lupa ya sebelum kalian nonton video ini untuk subscribe terlebih dahulu like dan jangan lupa abon di loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku jangan di skip ya teman-teman supaya kalian tidak gagal paham dengan video-video yang aku buat hindari juga spam komen dengan menggunakan emoticon secara berlebihan tonton videonya sampai selesai supaya channel aku bisa semakin berkembang dan upgrade video-video terbaru seputar tips, makeup fashion, dan lain-lain yang bermanfaat untuk kalian so, happy watching nah jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial gimana caranya bikin intro di youtube hanya dari hp aja menggunakan aplikasi inshoot yuk kita simak videonya bareng-bareng jangan di skip ya pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasinya ya teman-teman nah ini ada inshoot disini kita klik yang video setelah itu kita buat baru nah kita pilih yang kosong ini terus kita checklist setelah sampai di halaman awalnya kita pilih yang canvas karena ini untuk youtube kita pilih yang ukuran youtube lalu di checklist setelah itu kita bisa tentukan durasinya mau berapa lama disini aku pilih sekitar 15 detik ya nah terus kita bisa langsung aja masuk ke latar belakang disini ada pilihan latar belakang nah ada banyak banget pilihan warna dan motifnya ada yang polos, gradient, atau yang pola disini aku bakal pakai yang gradient nah kalau udah langsung aja di checklist terus aku bakalan langsung masuk ke sticker nah disini kita pilih yang gift lalu kita pilih lagi yang sticker disini ada banyak banget stickernya tapi aku bakalan ketik polkadot kita tunggu dulu sebentar setelah hasilnya keluar nanti kita bisa pilih aja mau pakai sticker yang mana nah kalau yang kayak aku ini pakai yang ini terus kita tinggal sesuaikan aja dengan layarnya kita tentuin sendiri ukurannya nah kalau udah aku mau langsung setting aja kalau si latar belakangnya ini bakalan full sampai akhir video nah kalau udah kayak gini kita lanjut cari sticker yang lain disini aku bakalan ketik box dimana nanti boxnya itu bakalan aku kasih nama channel youtube aku kayak gini nah disini atur dulu ya disesuaikan aku mau taruhnya di tengah-tengah buletan ini nah kalau udah kayak gini kita langsung aja atur ini sampai ke akhir video setelah itu langsung kita kasih text nah disini aku bakalan ketik nama channel youtube aku iha wihana disini ada warna terus juga kalau misalkan kita bisa bingkai bisa ya macam-macam lah kita bisa pilih disini ini juga jenis fontnya banyak banget ya teman-teman nah disini juga ada ukuran fontnya nah disini ada kayak nah kayak gini tapi ini gak akan aku pake nah jadi nanti aja di settingnya pas bareng-bareng sama sticker yang lain langsung aja di oke nah ini kan masih melebihi box jadi bisa diatur lagi disesuaikan ukurannya nah kalau udah ini bakalan aku samain sama boxnya sampai akhir video terus lanjut kita ke sticker lagi disini aku bakalan ketik polkadot lagi karena tadi aku liat ada vas bunga polkadot lucu nah ini aku mau pilih yang ini dan ini bakalan aku taruh di pojokan sebelah kiri oke kayaknya ukurannya segini cukup dan ini juga bakal aku samain ya sampai akhir video terus karena ini masih polos banget aku bakal tambah beberapa sticker lagi disini aku mau cari hijab yang mencerminkan aku sendiri ya nah disini banyak banget ya model sticker hijabnya sama yang mana tapi aku pilih yang ini ini lucu banget disini aku bakal taruh di sebelah kanan nah posisinya kayak gini kalau udah ini kita atur sampai akhir video lalu di checklist terus aku mau pilih sticker lagi aku bakal cari yang untuk subscribe nah disini juga banyak banget ya teman-teman pilihan sticker subscribenya kita tunggu dulu sebentar teman-teman tinggal pilih aja mau pakai sticker yang mana tapi kali ini aku mau pilih yang yang ini aja oke ini aku bakal taruh di bawah sini ukurannya aku gedein dulu nah oke ini bakal aku taruh di tengah-tengah jadi mulainya itu bukan dari awal video ya melainkan dari tengah-tengah tapi ini sampai akhir video tapi diawali dari tengah-tengah nah kayak gini ya contohnya teman-teman kalau udah ini kan atasnya tuh kayak masih polos banget gitu ya aku masih mau tambahin beberapa sticker lagi disini aku bakalan pilih pelangi nah aku mau pakai yang ini oke kita atur dulu disini nah kalau udah ini kan posisinya sejajar sama yang ini ya nah nanti tuh hasilnya pasti bakalan kayak gini jadi kan kurang senada gitu ya sama yang lainnya jadi ini bakal aku pindahin ke atas nah ini bakalan aku atur awal klip sampai akhir video nah terus aku mau bikin lagi kupu-kupu aku bakalan ketik butterfly disini nah udah keluar dan aku bakal pilih yang dua ini dan aku taruh di atas sini nah ini juga kan posisinya ada di depan sticker subscribe ya jadi aku mau naikin dulu ke atas caranya kita tinggal pencet aja dan tarik ke atas kayak gini nah kalau udah aku bakalan edit sedikit stickernya kalau yang dasar ini gak usah aku edit yang latar belakang itu terus aku mau mulai edit dari yang box putih ini ini yang bakalan aku edit gimana cara tampilan dia awal masuk awal masuknya itu aku mau dia dari samping sebelah kanan nah kayak gini tapi kan ini cepet banget gitu ya slide-nya aku mau perlambat ukurannya menjadi dua nah kalau yang kotak-kotak ini itu untuk dia transparansinya seperti apa disini aku dia pilih yang 100% udah aku oke yang lainnya juga sama ya kayak tadi supaya senada nah aku atur-atur dulu sebentar ya teman-teman ini juga sama semua stiker kita atur sama biar gak ada yang beda nah kecuali yang subscribe ini yang subscribe aku mau bikin dia keluarnya itu dari bawah tapi kecepatannya disamain semua dua oke yang ini juga pelangi aku bakalan edit masuknya dari sini kupu-kupu juga sama nah nah kita bisa langsung lihat hasilnya ya teman-teman nah hasilnya kayak gini terus nanti yang subscribe-nya itu keluar di tengah-tengah video dari bawah ke atas kayak gini dan nanti kalau misalkan udah selesai slide-nya bakalan keluar berbarengan ke sebelah kanan eh ke sebelah kiri maksudnya nah habis ini kita langsung checklist aja kalau misalkan teman-teman mau tambahin musik atau mau merekam suara teman-teman sendiri langsung aja klik musik disini ada track, efek, dan merekam untuk track ini ada berbagai macam musik ya teman-teman bisa pilih aja disini juga ada efek nah banyak banget ya atau kalau mau merekam suara juga bisa disini mau merekam apapun jadi aku mau X aja aku kembaliin nah jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman udah selesai nah oke segitu aja tutorial dari aku semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe komen, dan share sebanyak-banyaknya kalau misalkan menurut kalian video aku ini bermanfaat dan bantu channel aku untuk semakin berkembang ya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih telah menonton!